Halo, Assalamualaikum semuanya sahabat-sahabat kami dimanapun berada jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for Iconting teman-teman, kali ini kami akan mendemokan aplikasi Excel laporan keuangan untuk SPBU jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk SPBU pertasok juga termasuk perusahaan-perusahaan yang item barangnya tidak banyak jadi artinya disini kita memiliki keterbatasan di persediaan barang oke, disini saya coba akan mengenalkan modul-modul yang tersedia di aplikasi Excel ini pertama ini Master coba kita klik link disini ini Master Master ini digunakan untuk setting membuat setting nama perkiraan atau nama akun nama akun dalam akutansinya nama akun ataupun nama chart of account kemudian fitur dari Master ini juga berfungsi untuk mencatat saldo awal untuk mencatat saldo awal baik saldo awal akun ataupun saldo awal hutang dan piutang kemudian disini juga kita bisa mencatat saldo awal persediaan jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini tetapi sudah menjalankan tetapi perusahaannya sudah beroperasi sebelum menggunakan aplikasi ini artinya teman-teman harus mencatat saldo awal di Master kemudian kita kembali ke halaman utama jadi disini di halaman utama kami sudah menyediakan link menyediakan link ke masing-masing sheet atau link ke masing-masing laporan teman-teman bisa perhatikan disini bisa perhatikan disini disini modul dari laporan kita ini dari aplikasi ini kan terdiri dari Master, Jurnal Umum, Buku Besar kemudian Buku Besar Pembantu Hutang-Piutang kemudian Kartu Persediaan atau Kartu Stok Neraca Lajur Laporan Labar Rugi Bulanan Laporan Labar Rugi Tahunan kemudian Neraca ada daftar aset juga disini kemudian laporan perubahan modal kemudian disini ada juga rekap jual, penjualan, pembelian dan perhitungan penyusutan ya tadi kita sudah mereview master ya mereview masternya sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ya subscribe channel kita mau di klik tombol loncengnya di bawah dan klik tombol subscribe-nya juga supaya teman-teman menerima info-info terbaru dari channel kita ini mudah-mudahan channel kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya oke kita lanjutkan disini untuk membuat laporan keuangan teman-teman hanya perlu bekerja di jurnal umum ya teman-teman hanya bekerja di jurnal umum ya artinya semua pencatatan ya semua pencatatan transaksi keuangan itu berada di jurnal umum jadi kuncinya di jurnal umum jadi ini contoh yang sudah kita catat ini adalah transaksi keuangan selama 3 bulan ya dari SPBU PT SPBU Indonesia Maju ya ini hanya contoh ya teman-teman ya tapi contoh ini lebih real kenapa kami sesuaikan dengan transaksi yang ada di SPBU teman-teman bisa perhatikan ya tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini jadi transaksi yang sudah kita catat disini adalah transaksi selama 3 bulan ya transaksi selama 3 bulan oke kita coba buka laporannya satu persatu ya teman-teman ya kita buka laporan neraca eh buku besar dari dari sheet ya dari sheet jurnal umum teman-teman juga bisa mengakses ke semua laporan misalnya teman-teman bisa perhatikan di paling atas ya baris paling atas ini link ke masing-masing sheet laporan ya contoh kita buka disini sheet buku besar kita buka ya tampilannya seperti ini teman-teman kita buka misalnya ini bank yang tampil ini bank BNI jadi teman-teman tinggal klik disini ya tinggal klik disini buku besar yang mau teman-teman tampilkan ya teman-teman klik di nama perkiraan ya posisinya disini saya buat warna ya saya buat warna ya teman-teman tinggal klik disini ya teman-teman tinggal klik disini nama buku besar yang akan teman-teman tampilkan misalnya ini BNI ya kita buka buku besar operasional ya kas operasional oke nah ini buku besar kas operasional teman-teman bisa perhatikan ya ini ada saldo awalnya saldo awalnya berasal dari master ya teman-teman ya kemudian ini adalah transaksi selama bulan Januari dan sampai dengan Maret ya tampilannya seperti ini ya ini sangat simple ya teman-teman tinggal nanti print aja kemudian kita buka laporan lain misalnya 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 kita buka penjualan ya penjualan solar misalnya ya kita buka penjualan solarnya jadi disini teman-teman yang posisi yang laporan yang lagi kita tampilkan ini kita bekerja ya kita bekerja dengan Google Sheet ya kita bekerja dengan Google Sheet artinya apa artinya kita bekerja secara online ataupun ya kita menggunakan internet ya teman-teman ya karena Google Sheet ini kita bekerjanya online ya tampilannya seperti ini teman-teman lihat ini buku besar penjualan solar kita buka lagi yang lain kita buka lagi yang lain misalnya buku besar biaya kita buka biaya gaji misalnya ya teman-teman biaya gaji karyawan misalnya kita buka biaya gaji karyawan ya kita buka biaya gajinya ya maaf ini memang tergantung internet juga ini tampilannya teman-teman bisa perhatikan ini biaya gaji maaf ini ada salah posting satu ini biaya gaji Januari Februari dan Maret ya tampilannya seperti ini ya ini adalah buku besar kemudian kita masuk ke data lainnya ya kebetulan untuk buku besar membantu tampil utang ini kosong karena kita posisinya penjualannya cash ya kemudian kita buka kartu persediaan ya kita buka kartu persediaan ya tampilannya seperti ini teman-teman bisa perhatikan disini untuk kartu persediaan kita menggunakan metode harga pokok rata-rata ataupun average method ya metode harga pokok rata-rata jadi ini yang lagi tampil ada persediaan pertalit kita mau coba lihat persediaan lainnya misalnya persediaan pertamak misalnya ya teman-teman ya jadi laporan ini ya ini otomatis dari transaksi jurnal umum kuncinya kita bekerja di jurnal umum jadi laporan laporan yang ada disini ini semua otomatis ini adalah laporan persediaan pertamak teman-teman bisa perhatikan disini kita juga ada mencatat losisnya ya tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini ya ini pertamak ya kemudian kita buka apa lagi kita buka pertalit misalnya ya kita buka persediaan pertalitnya ini persediaan pertalit ya teman-teman bisa perhatikan ya ini persediaan pertalit kemudian kita kembali ke sit halaman utama ya kita lihat laporan lainnya kita lihat laporan laba rugi per bulan kita klik disini nah tampilannya seperti ini teman-teman bisa kita perhatikan ya tampilannya seperti ini penjualan ya kemudian harga pokoknya kemudian biaya-biaya personal kemudian disini ada biaya umum ya kemudian laba ya coba kita buka teman-teman kita buka laporan bulan April ya ini kita buka laporan April teman-teman bisa lihat April ya laba rugi April kosong kenapa karena kita baru mencatat contohnya ini di 3 bulan yaitu Januari Februari dan Maret kita coba buka laporan Januari ya ini Januari ya labanya 33 juta kemudian kita buka Februari ya kita buka Februari wow minus ya teman-teman ya minus karena ada biaya yang besar disini ya ada kemudian peralatan yang besar kemudian Maret kita buka Maret ya Maret nah laba ruginya 23 juta kemudian kita coba kembali ke sit home kita lihat laporan laba rugi tahunannya nah ini laporan adalah laporan laba rugi tahunan ya teman-teman kemudian kita lihat laporan lainnya ini neraca laporan neraca ya ini tampilan laporan neraca kita teman-teman bisa perhatikan ya ini laporan neraca kita ini siap perbaiki buk apanya gini kita perbaiki ya sup ya biar lebih cantik ya teman-teman ya ini ini laporan neraca ya kemudian kita kembali ke sit home nah disini ada ada daftar aset ya ini daftar aset ya nah ini daftar asetnya teman-teman bisa perhatikan ini daftar aset ya ini penyusutannya baru 3 bulan ya ya karena contoh ini baru 3 bulan ya kemudian kalau teman-teman lihat daftar asetnya ini ya nilai saldo bukunya ya 5 miliar 293 ini sama dengan yang ada yang ada di neraca ya 2 miliar 5 miliar 293 200 kemudian apalagi teman-teman kita buka laporan perubahan modal nah ini laporan perubahan modal ya ini laporan perubahan modalnya teman-teman perhatikan ini ekuitas awal ya kemudian modal tidak ada penambahan kemudian net income net income ini adalah laba 1 tahun ya laba tahun berjalan 54.352 54.352 kemudian dikurangi dividen kebetulan dividen yang tidak ada jadi ekuitas akhir kita adalah 6 miliar 181 ini sesuai dengan jumlah yang ada di neraca 6 miliar ya 181 coba kita buka laporan yang lain ini yang terakhir ada laporan ya rekapan penjualan beli dan penyusutan ini yang laporan tidak kalah pentingnya dalam SPBU ya di SPBU teman-teman bisa perhatikan ini untuk menghitung penyusutannya ya stok awal ya ada stok awal tanky ada DU kalau ada misalnya ada pembelian kita belum dikirim sama Pertamina ya ini total stok awal baru ditambah pembelian ya ditambah pembelian ya ditambah pembelian dikurang penjualan ya nilai buku kita 32 ton ya 32 ton 700 kemudian kita lihat stok yang ada di tanky ya ini stok ini stok harga di tanky ya sesuai buku 32 kemudian setelah dilakukan di ping ya dilakukan stok of name stok yang ada 32 ton 395 jadi disini ada susut ya ada susut 391 liter ya dikali harga satuan penyusutan kita 1.913.163 rupiah untuk ini untuk solar kemudian ada Pertamak ya Pertamak ada lagi ya Pertalip jadi disini adalah untuk perhitungan lossesnya kemudian saya ada menambahkan satu lagi ya ada menambahkan satu lagi SIP ya untuk khusus penjualan ini otomatis ya teman-teman kita juga sediakan catnya atau grafiknya teman-teman bisa perhatikan ini grafik penjualan kalau kita mau menampilkan grafik penjualan satu produk aja kita bisa pilih disini misalnya Pertalip aja yang teman-teman tampilkan ini penjualan Pertalip aja ya ini penjualan Pertalip aja kemudian apalagi penjualan penjualan Pertalip aja misalnya ya oke kita tampilkan semua barang ya ini penjualan ya ini ada grafiknya penjualannya ya seperti itu teman-teman ada lagi kira-kira yang kita ya kita coba tes ya satu transaksi ya teman-teman untuk memastikan transaksi ini apakah benar-benar sudah otomatis ya kita coba satu transaksi pembelian ya disini ya ini transaksi terakhir transaksi terakhir adalah transaksi di bulan Maret ya teman-teman bisa perhatikan ya ini transaksi terakhirnya Maret ya kita coba satu transaksi satu transaksi aja pembelian ya kita coba satu pembelian kita coba satu pembelian nah ini misalnya pembelian ya pembelian pertama kita coba pembelian pertama kita kopikan aja kita ganti tanggal ya teman-teman ya kita ganti ya ini kita ganti tanggalnya jadi tanggal April ya 1 April ya 1 April nah kita ganti ini kita ya ini penebusan ya pembelian pertama via bank mendiri ya via bank BNI sebanyak 8000 disini posisi kuantitinya ya nama barangnya pertama nama akunnya persediaan pertama ya posisi persediaan pertama ya ya jurnalnya seperti ini kita coba cek teman-teman kita cek ya kita cek untuk bulan April apakah benar masuk pembelian kita lihat di kartu stoknya untuk pertama ya pertama nah kita cek ya teman-teman ya untuk membuktikan apakah benar-benar aplikasi ini sudah link ya oke ya nampaknya teman-teman ya pembelian pertama nah ini transaksi yang barusan kita tambah ya masih mau coba kita coba satu transaksi lagi kita coba satu transaksi lagi ya teman-teman kita coba satu transaksi lagi oke kita coba satu transaksi lagi apa yang kita buat ya biaya gaji misalnya biaya gaji gaji karyawan nah disini dicari nama akun gaji karyawan ya tinggal set aja teman-teman kemudian lawannya misalnya kas kas personal nah baru kita catat jumlahnya berapa ya kita catat jumlahnya berapa misalnya 5 juta coba ya ini hanya kita tes ya teman-teman ya oke ini rumusnya kita tarik lagi ke bawah karena ini baru ya tadi kita ini kan ya kita kurangi transasinya udah kita coba lihat ya transaksi yang tanggal 1 April nah kita coba mencatat biaya gaji di bulan April ya satu transaksi kita lihat laporan laba ruginya bulan April oke nah nampak ya teman-teman ya sudah masuk jadi seperti ini teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau aplikasi Excel laporan keuangan SPBU ini silahkan hubungi kami klik link di bawah ya lihat di deskripsi kami cantumkan link untuk menghubungi admin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati